Orang pinggiran bukan pemalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon Di acara BBS Bincang-bincang sore di episode yang ke-7 Tentunya Pak Belangkon digampingi dengan Host Senior Bang Baria Sinaga Selamat sore, Sahabat Tugas TV Dan uang ganteng terbanten Selamat sore Oke, Sahabat Tugas TV Kali ini di BBS Session ini dengan topik Sejauh apa perang tahu mengikuti Kearifan lokal Dan kami hadirkan di studio Dugas Yaitu Perkenalkan Bapak Edison Sitorus Selamat sore Dan yang kedua Bapak DRS Jepiter Tinambunan Selamat sore Oke, Sahabat Tugas TV Waktu berjalan terus Agar tidak penasaran Langsung saja Bola kita oper kepada Host Senior kita Bang Baria Sinaga Silahkan Oke, terima kasih Pak Belangkon Mamet Waktu berjalan terus Kita telat nih Aduh, sibuk banget nih Darah sungguh Iya, luar biasa Sahabat Tugas TV Sore hari ini kita Seperti kata Pak Belangkon tadi Tema kita Kita mau lihat di sejauh apa Berantau mengikuti Kearifan lokal Untuk saat ini Saya mencoba Narasumber dari Sumatera Utara Bisa-bisa besok kita Daripada Betul Dari Lampung Dari Jawa Nanti kesini Satu disantara Ini Sunasa Papua juga Papua juga Oke, Sahabat Tugas TV Saya rasa kita langsung ya Mungkin pertama Kepada Saya manggil abang lah ya Supaya nasional sedikit nih Bang Edi Sama Pak Jabiter Silahkan menyapa Sahabat Tugas TV Mungkin Pak Edi dulu Atau Pak Jabiter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat sore Salam sejahtera Bagi peserta Lugas TV Semoga Sore yang Bahagia Sore yang menunjukkan Dengan cuaca yang bagus Dan Kita akan bincang-bincang Masalah kearifan Lokal Celegon Dan nanti akan dipandu oleh Orang ganteng dan gagah perasa Terima kasih Itu dulu Sedikit dari saya Mungkin kita lanjut dulu Dengan Pak Jabiter Ya Selamat sore Salam sejahtera Salam sejahtera Buat kita semua Dan nama saya Jabiter Kenampunan Berada Di dalam Bincang-bincang sore Di Lugas TV Dan kepada Semua Sahabat-sahabatku Dan Pemirsa Semoga Apa yang kita bicarakan Pada sejarah ini Bisa bermanfaat Untuk kearifan Kota Celegon Amin Yang disponsori oleh Lugas Net TV Maka untuk itu Mari kita support Lugas TV Oke Terima kasih Oke Mungkin pertanyaan berikutnya Bang Eddy sama Pak Jabiter Kapan pertama kali menginjak kaki di bumi jawara Khususnya kota Celegon ini Silahkan Oke Terima kasih Saya Di Celegon ini Datang tahun 1990 Wow Ya Yaitu Masuk SMA Krakato Steel Wih SMA KS dulu Tahun 1990 Terus itu Lulus 1993 Kuliah ke Bandung Terus Balik lagi di Celegon Ya Ngelamar kerja Sana-sini Nggak diterima Nggak diterima Di Candra Asri Akhirnya Terjemur jadi Pengusaha Wow Luar biasa Tercara pengusaha ini Ya Setelah jadi pengusaha Berteman dan bergaul Dengan pihak partai Dan sekarang Saya menjadi Anggota DPRD Kota Celegon Wow Anggota DPRD Dari Partai PAN PAN Partai Amanat Nasional Ya Saya sekarang Sebagai Ketua Praksi Partai DPRD Kota Celegon Amanat yang luar biasa Terima kasih Terima kasih Pak Javiter Dari tahun berapa Menginjau Terima kasih Dugas Net TV Saya berada di Kota Celegon Tahun 1972 1972 Jadi sudah 49 tahun Waduh Pemirsa Ternyata pas saya lahir Kedatangan Tahun Nah kemudian Saya juga Bekerja Sambil sekolah Di Cilgon Yaitu di STM Krakato Steel Wah Saya tamat dari STM Krakato Steel Tahun 77 Tapi tetap Sambil bekerja Di Krakato Steel Kemudian Melanjutkan sekolah Di Akademi Ilmu Administrasi Molona Yusuf Banten Kemudian lanjut Dengan sekolah tinggi Ilmu Administrasi Banten Nistia Di Maseran Sehingga Tamat tahun 86 Nah saya Bekerja di Ketika Krakato Steel Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Ya Nah dari Tahun 73 Diangkat Menjadi Organik Sampai Tahun 2010 Benciut Nah kemudian Pengalaman di Cilgon Tahun 2004 Saya pernah Jadi ketua Partai Damai Sejahtera Saya Masuk Jadi Angkota Dewan Juga Dulu Calon Tapi tidak Kemudian Setelah Pensiun Dari Krakato Steel Tahun 2010 Saya Dipercaya Saat ini Anggota Forum Komunikasi Umat Beragama MKUW Kota Cilgon Dari Umat Kristiani Nah Jadi Yang di Prodi Ketiga Sampai Tahun 2023 Kira-kira Itulah Pengalaman Saya Di Kota Cilgon Dan Sudah Banyak Bergaul Dengan orang-orang Tokoh-tokoh Kota Cilgon Di Kota Cilgon Dan Sudah Saya Anggap Ini Kampung Saya Sendiri Bisa 41 Tahun 49 49 Tahun Bang Edi Bisa Kurang lebih 31 Tahun Saya Hitung Ya Dari Tahun 90 Kita Mau Tanya Sejauh Apa Sih Mereka Mengikuti Kari Pandokan Cilgon Ya Betul Mame Asli Cilgon Ya Kalau Ini Masih Oke Bang Bang Edi Sama Pak Depiter Sejauh Apa Bang Edi Melihat Para Perantau Ataupun Yang Dialami Bang Edi Sama Pak Depiter Terkait Mengikuti Kearifan Lokal Yang Ada Di Kota Cilgon Oh Ya Ini Saya Tambahin Lagi Tadi Ketua Saya Ketua Ikabamus Provinsi Batak Batak Muslim Banten Saya Ketuanya Mereka Yang Menuju Dan Mengangkat Jadi Untuk Kearifan Lokal Cilgon Ini Gak Jauh Beda Sihah Kebenaran Saya Ini Jadi Muslim Di Cilgon Ini Ada Namanya Maulid Nabi Ya Ada Namanya Itu Kalau Kita Itu Maulid Nabi Saling Sapa Kampung Ini Dengan Kampung Sana Kebenaran Juga Di Kampung Saya Ada Ini Wacara Jadi Kita Gak Jauh Beda Dengan Apa Ya Namanya Budaya Ya Budaya Yang Ada Disana Dengan Disini Kebenaran Saya Disana Itu Kan Di Kabupaten Simalungun Ya Jadi Disana Daerahnya Mungkin Masih Banyak Yang Mencampur Sih Tapi Orang Jawa Banyak Disana Yang Selalu Mengadakan Maulid Nabi Yang Kedua Kalau Disini Banten Dengan Batak Itu Sebenarnya Hampir Sama Ya Kan Sama Sama B Sama Dimana Kalau Kita Berkunjung Rumah Orang Batak Itu Selalu Disungguhin Makan Dulu Di Rumah Orang Banten Juga Seperti Tuasinya Kalau Saya Punya Sahabat Dari Banten Orang Banten Orang Celegon Makan Dulu Baru Pulang Budaya Kearifan Lokal Yang Sangat Bagus Dalam Bertamu Nah Dan Kearifan Lain Mungkin Ya Semacam Apa Ya Budaya Budaya Di Banten Ini Kayak Debus Nah Ini Memang Disana Juga Ada Ya sama Budaya Budaya Debus Ini Memang Yang Kita Lihat Ini Ya Ini Juga Celegon Dan Banten Hampir Sama Sia Sama Sia Banten Ini Datangnya Sebenarnya Katanya Dari Kerajaan Panjajaran Dari Bandung Ke Banten Yaitu Diserang Kembali Ke Celegon Ini Tidak Tidak Jauh Beda Sebenarnya Debus Itu Asli Banten Tapi Di Banten Belum Ada Ya Itu Sebenarnya Itu Hari Lokal Yang Debus Jadi Saya Pikir Ini Memang Yang Harus Dibudayakan Yang Harus Diterasarikan Ya Mungkin Apa Yang Perlu Dipelihara Intinya Silaturahmi Silaturahmi Jadi Raja Banten Itu Dari Cirebon Oke Mungkin Dari Pak Dabiter Apapun Sejauh Apa Dia Bisa Mengikuti Oke Baik Jadi Pengalaman Saya Di Kota Celgon Itu Sudah Sangat Banyak Waktu Saya Masih Hujangan Saya Bergaul Dengan Pemuda Pemudi Kota Celgon Sehingga Kami Menciptakan Dulu Ada Arisan Gaya Guyu Arisan Gaya Gaya Guyu Jadi Anggotanya Mungkin Sekarang Masih Yang Namanya Indah Wati Anur Kemudian Yeti Yuni Padama Padama Ini mereka Mendengar Indah Wati Masih Dia Pernah Ngotapan Jadi Anak Daripada Ketua PDI Celgon Kudulu Pak Indah Wati Kemudian Kami Ada Arisan Gaya Guyu Yaitu Nah Setiap Padisan Cirias Banten Itu Ya Gipang Itu Gipang Kue Ketan Nah Kemudian Kalau makan Itu Sate Bandeng Sudah Nah Kemudian Pengalaman Saya Yang Paling Enak Gotong Royang Banten Ini Adalah Pernah Pada Waktu Perayaan Natal Waktu Saya Kami Memerayakan Natal Itu Tidak Ada Pohon Natal Itu Yang Namanya Krisbum Gak Ada Kita Ambil Pohon Cemara Kita Merayakan Natal Waktu Diserang Saya Cari-cari Pohon Cemara Ada Pak Haji Dilontar Ini Saya Ingat Pak Haji Dek Bapak Mau cari Apa Pak Saya Butuh Pohon Natal Mau Bikin Di Gereja Cemara Potongin Di Cemara Saya Pohon Cemara Dia Saya Potong Pak Di Rumah Coba Potong Ini Pohon Cemara Dan Pak Di Gereja Itu 75 Tahun 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 Toleransi Jadi Saya Sangat Merasakan Toleransi Beragama Di Kota Cilgon Kemudian Kalau Raja Banten Dari Siremon Saya Pernah Bertemu Dengan Raja Banten Ini Alam Bawah Sadar Jadi Kira-kira Begini Pengalaman Saya Kira-kira Tahun 82 Saya Dalam Bawah Sadar Di Arah Ke Tempat Satu Kuburan Nah Disitu Ada Ganteng Orangnya Saya Hormat Ini Dalam Bawah Sadar Saya Hormat Dia Berkedip Dia Kayak Napoleon Bonaparte Yang Irjen Ya Bungi Orang Saya Hormat Saya Tahu Anda Siapa Anda Dari Sumatera Saya Dari Jawa Orang Cirebon Dibilang Gitu Orang Cirebon Terus Apa Yang harus Saya Lakukan Di Banten Ini Saya Siap Ada Pesan Tiga Jadi Pesan Raja Banten Terus Pertama Yang Dibilang Jujur Yang Kedua Jangan Mengambil Keputusan Waktu Emosi Dan Yang Ketiga Pergi Dengan Hati Yang Tenang Terus Bagaimana Pak Udah Kemana Kamu Dibantin Ini Saya Lindungi Dulu Dibantin Goro Bayar Santet Apa Tapi Saya Makan Minum Air Bebas Saya Sangat Salud Kepada Banten Ini Toleransinya Sangat Cukup Baik Kira Kira Begitu Dan Kemudian Saya Juga Mengarah Buku Itu Ada Namanya Ternyata Banten Ini Ada Tali Silaturahmin Dengan Batak Jadi Kalau Istilahnya Ada Si Raja Bontong Punya Tiga Raja Batak Raja Bone Raja Lapung Raja Lapung Punyanya Raja Manggala Di Banten Kira Kira Begitu Kalau Bang Edi Bidang Tadi Sama Sama B Tapi Kalau Pak Jabiter Ada Dia Tahu Sejarahnya Wah Luar Biasa Masuk Akal Karena Udah 49 Tahun Sedangkan Abang Ini Masih 31 Oke Kita Lanjut Ini Bang Zaman Digitalisasi Ini Kemungkinan Besar Budaya Dan Juga Kera Gari Pernokal Ini Akan Pelang-pelang Mengalami Kemunduran Karena Canggihnya Zaman Digitalisasi Boleh Pesan Kepada Generasi Muda Bang Oke Masalah Kearifat Lokal Ini Memang Sangat Penting Ibaratkan Kita Saya Pernah Juga Berkunjung Ke Jepang Saya Disuruh Pake Baju Kyoto Baju 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 Daerah Situlah Kimono Dimana Setiap Bisturawan Yang Mau Kunjung Ke Suatu Lokasi Disuruh Pake Kimono Nah Saya Pikir Kan Untuk Di Asia Yang Teknologinya Paling Majidnya Jepang Yang Saya Pikir Memang Mereka Jauh Lebih 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 Cepat Perkembangannya Teknologinya Dibanding Asia Lain Termasuk Indonesia Saya Pelajari Mereka Sangat Menjaga Budaya Jadi Kita Ini Kalaupun Makin Canggih Jangan Budaya Kita Biasa Kena Saya Belajar Disitu Ini Apa Ya Kalau Saya Pikir Orang Bisa Buat Nuklir Bisa Ini Budaya Yang Memang Baik Untuk Tetanan Kehidupan Masyarakat Yang Memang Baik Yang Dipelihara Contoh Kalau Kita Ini Mau Pesta Rame Rame Masak Dari Tetangga Kan Nah Ini Sebenarnya Di Daerah Sana Juga Sama Kalau Ada Orang Menikah Tetangga Itu Bantui Masak Ini Membuat Keakraban Diantara Tetangga Diantara Saudara Masak Nah Sekarang Dilihat Di kota Pingginnya Catering Betul Kan Ini Yang Memang Saya Khawatirkan Dimana Mana Pesta Yang Saya Rasakan Di Gedung Tercaling Itu Namanya Itu Sakral Dalam Pesta Yang Saya Rasakan Tidak Sakral Tidak Makan Pergi Bertatak Rama Ngobrol Nah Saya Kalau Kita Pesta Di Orang Banten Orang Celdon Yang Diadakan Pesta Di Rumah Masakan Rabek Di Situ Saya Rasakan Terkadang Saya Diundang Makan Rabek Dulu Bang Sebelum Besok Pesta Itu Terjalin Sakral Dalam Pertemanan Ini kan Budaya Lokal Yang Memang Kita Pelihara Besok Udah Udah Dipakai Teringin Nah Ketika Kita Nggak Lihat Orang Potok Kerbuk Nggak Potong Kambik Nah Memang Singkat Tapi Saya Rasa Hanya Formalitas Dalam Suatu Acara Yang 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 Saya Khawatirkan Jangan Ditinggalkan Contoh Itu Karibat Lokal Teknologi Boleh Maju Cara Kita Boleh Berpikir Sangat Maju Tapi Budaya Persahabatan Persaudaraan Saling Tempoh Seliro Itu Memang Kelihara Lokal Yang Memang Yang Saya Pikir Ini Harus Dijaga Sekali Yang Kedua Industri Celegon Pasti Nanti Ada Orang Korea Ada Orang Jepang Sekarang Orang Cina Apakah Budaya Mereka Akan Masuk Pasti Masuk Pasti Kita Terkikis Tapi Kenapa Harus Dijaga Seperti Apa Penjaganya Yaitu Dengan Cara Tadi Itu Dengan Cara Kearifan Lokal Itu Kita Budayakan Kita Budayakan Kita Lestarikan Di Anak Anak Penurus Kita Makanya Terus Terang Saya Waktu Pesta Itu Yang Untuk Kerbuli Rumah Padahal Pestanya Degendung Sari Kuri Jadi Buat Sahabat Lugas Semua Menang Pernikahan Enak Jadi Makan Duduk Tetang Kumpul Kambing Kambing Kedong Menteke Mangan Ngan Balik Wes Baik Ini Mungkin Yang Kedua Yang Memang Karifan Lokal Kita Ini Saya Pikir Di Segit Pendidikan Nah Memang Pendidikan Ini Karifan Lokal Juga Yang Mana Dari Dulu Anak Selegon Itu Diutamakan Sekolah Pesantren Saya Pikirnya Jangan Pesantren Yang Tidak Bisa Dipakai Oleh Industri Dulu Saya Lihat Karakter Mulai Dari Mulai Pernah Anir Saya Belajari Sampai KPCI Dimana Orang Itu Sangat Bangga Menyokolah Kesepahasa Tren Sangat Bangga Saya Pikir Disini Contoh Kalau Lemar Itu Isi Besi Akan Jadi Besi Lemar Isinya Besi Kalau Isi Kain Lemar Isinya Kain Sama Anak Anak Kita Apa Yang Diisi Di Braindia Akan Itu Terbentuk Maksud Saya Ini Boleh Pesantren Tapi Pesantren Yang Menuju Ke Era Teknologi Jadi Ya Oke Dia Secara Beragama Dengan Baik Tapi Dia Harus Pintar Teknologi Contoh Teknologi Apa Komputer Jangan Gak Tekn Pesantren Jangan Tidak Bisa Apa Itu Namanya Yang Mengoperasikan Mesin-mesin Di Fabrik Ini Yang Memang Yang Memang Harus Budaya Yang Harus Di 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 Jadi Saya Selalu Ngomong Pendidikan Kita Ini Jangan Salah Arah Dulu Karena Ini Memang Sangat Kemudian Hari Ini Akan Selalu Dimasukin Orang-orang Dari Luar Ceteng Karena Saya Lihat Di Jogja Di Malang Itu Oriented Teknologi Yang Pinter Makanya Orang-orang Malang Itu Selalu Banyak OCTB Padahal Malang Orang Itu Kenapa Orang Celegon Susah Saya Pelajarin Itu Apa Sekolah Budaya Pesantren Yang Memang Bisa Menyentuh Teknologi Nah Ini Yang Memang Jangan Hanya Belajar Kita Kundul Ini Jangan Belajar Hanya Baca Quran Dengan Faksi Dengan Tahjun Yang Benar Tapi Tidak Bisa Diterima Industri Ini Yang Saya Rasakan Saya Sebagai Perusaha Terkadang Dia Saya Terima Masuk Saya Tapi Ketika Saya Masuk Ke Proyek Saya Dia Kebingungan Ini Yang Memang Saya Rasakan Makanya Saya Yang Saya Lihat Ini Ada Asal Apa Pendidikan Celegon Terus Terang Saya Lihat Orang-orang Celegon Mendengar Ke Atas Itu Tidak Pernanya Kelain Atat Celegon Jarang Selalu Ke Bandung SMA Ke Bandung Kuliah Di Bandung Nah Ini Yang Maksud Saya Padahal Itu Kita Dibilang Hebat Bukan Satu Orang Contoh Habib Pinter Banget Tapi Kan Kita Masyarakat Indonesia Jadi Tidak Bisa Patokan Satu Orang Bitar Itu Tapi Harus Merata Ini Yang Saya Pikir Celegon Dini Yang Memang Pendidikannya Itu Harus Di Studi Ulang Lagi Yang Benar Dulu Sesuai Kebutuhan Dulu Di Contoh Kalau Kita Memang Para Wisata Ya Anak Itu Pinter Baca Quran Pinter Pendidikan Islam Tapi Pinter Menjaga Wisata Dan Sekarang Kita Industri Rangat Hostel Posko Semua Sini Semikal Mereka Harus Bisa Juga Belajar Kimia Yang Pintar Fisika Yang Pintar Menggunakan S1 Teknik Oke Nah Ini Yang Memang Saya Pikir Saya Ada Ada Yang Benar Ada Yang Benar Nah Ini Budaya Akan Nanti Masuk Budaya Apa Budaya Yang Memang Orang Itu Bingung Bingung Sendiri Saya Mau Masuk Sana Gak Bisa Sementara Saya Bisa Ini Secara Kita Ini Yang Memang Apa Ya Yang Saya Rasakan Jadi Boleh Buka Pendidikan Buka Pesan Trend Tapi Pesan Trend Itu Yang Ada Berbutuh Teknologi Yang Bisa Diterima Oleh Pasar Pasar Celegon Ini Mungkin Sedikit Tambahan Ya Jadi Pas Dia Posisi Dewan Ini Wow Luar biasa Ada Tambahan Pak Dari Kaitan Ini Baik Menambah Daripada Bapak Dewan Tadi Kita Peraksipan Ini Kalau Saya Melihat Filosofinya Sebenarnya Yang Perlu Kita Pertahankan Filosofinya Itu Ada Namanya Sedulur Sesumur Gotong Royong Gotong Royong Itu Perlu Di Pertahankan Artinya Karena Gaptek Sekarang Tidak peduli Dengan Tetangga Tidak peduli Dengan Kawan Itu Yang Perlu Mungkin Ditingkatkan Kembali Bagaimana Supaya Itu Gotong Royong Saya Salut Semua Wali Kota Celgon Yang Setiap Tanggal 27 Itu Ada Riung Pulung Namanya Jadi Riung Pulung Itu Saya Lihat Makanannya Semua Itu Makanan Khas Banten Ada Namanya Talas Ada Ubi Ada Kacang Abuk Ada Yang Gula Merah Itu Itu Engkak Bukan Bukan Keju Bukan Kue Bukan Apa Tapi Khas Banten Itu Setiap Tanggal 27 Ulang Tahun Daripada Kota Celgon Saya Tidak Tau Apakah Itu Berlanjut Sampai Sekarang Waktu Jamannya Pak Edi Tidak 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 dan karang. Nah, dulu kan tidak ada teknologi. Berarti kalau dengan batu, pasti gotong royong. Dengan karang, pasti gotong royong. Coba membangun suatu benteng, pertahanan misalnya, ya di Banten. Pasti gotong royong, batu. Tidak ada semennya padu, segala macam itu, tidak ada molennya, segala macam. Semua gotong royong. Nah, jadi filosofinya daripada Motobaten itu, ya, membangun kota dengan batu dan karang, artinya, gotong royong dipertahankan. Itu maksudnya. Jadi mungkin Motobaten itu tetap, saya juga yanjurkan kepada generasi muda, walaupun ada teknik-teknologi sampai sekarang ini, tetap dipertahankan. Jangan sampai tidak peduli kepada sesama lingkungan, ya. Jadi gotong royong, sesuai dengan filosofi Banten, kemudian di dalam berkeluarga, kata Pak Edi tadi, memang perlu menjaga keharmonisan itu, ya. Ya, sama-sama masak, buah-buah hajatan, potong kerboh sendiri, tidak akan sering, ya. Tapi sekarang sudah canggih, memang tidak mau repot. Ya, Pak, potong kerboh juga banyak-banyaknya, kan. Sendiri mendumpah kerboh ini. Jadi, saya kira filosofinya perlu dipertahankan, ya. Filosofinya gotong royong, dan itu tetap dipertahankan, dan peduli kepada lingkungan. Jadi, berat sama dipikul, seringan banget, ya. Nah, seperti ada landmark Ceregon sudah, tuguhnya itu ada di Ceregon, itu juga ada, ini jangan istilahnya, itu. Oke, sahabat Lugas TV, apa yang diberikan pesan daripada Bang Edison itu bagi saya sangat sependapat. Luar biasa. Ya, karena memang kota Ceregon itu industri, mau jadi harus punya skill. Sebenarnya, mau saya ngomong itu, eh, mau jadi dikit, lah, mau jadi. Ya, ya. Kebetulan, Bang Edison ini kan anggota Ceregon, jadi pas banget, ya. Luar biasa. Intinya, sahabat Lugas TV, keharifan lokal itu harus dipertahankan. Dan salah satu di kota Ceregon, ada gotong royong, ya. Oke, luar biasa. Mungkin waktu kita juga semakin, eh, iya. Tapi, walaupun singkat, tapi bagat banget, ya. Tepat, wah, luar biasa. Tapi lain kali kita undang lagi, lah. Oh, oke. Mungkin ada dua, tiga pertanyaan lagi, lah. Oke. Sepanjang yang kami ketahui bahwa konflik antara masyarakat lokal dengan perantong khususnya Sumatera Utara, tidak pernah ada, ya. Ada pun, itu dilatar beranggir oleh masalah pribadi. Nah, sebab itu saya mau, Bang Edi sama Pak Jepiter memberikan pesan nih kepada perantong khususnya Sumatera Utara yang ada di kota Ceregon, supaya melakukan tadi, bisa sinkronisasi sama keharifan lokal yang ada. Silahkan, Pak. Saya dulu, Pak. Boleh, karena dia kan, Pak Jepiter aja dulu, ya. Ya, baik, dengan diri, jadi inilah yang kita harapkan. Seperti di kami juga di forum komunikasi umpah beragama, ini harus dijaga. Jadi toleransi dalam beragama, ya, toleransi dalam pemerintahan, ya. Toleransi di segala bidang, ini harus dipertahankan. Dan kemudian, bahwa pesan-pesan kita kepada generasi muda kita, dan juga baik dari Sumatera Utara, ya, yang ada di perantauan ini, jagalah pertemanan dengan baik, persuasif. Dan artinya, seperti yang dibilang Raja Banten tadi, jujur, jangan mengambil keputusan waktu emosi, pergi dengan tenang. Nah, tiga itu saya kira harus dipertahankan itu. Bagaimanapun itu, jujur, jangan mengambil keputusan emosi, dan tenang. Jadi kita tidak perlu emosi-emosian dengan sesama. Nah, kalau memang persoalan itu diselesaikan dengan damai, damai, kalau memang hukum, ya hukum. Soalnya kita ada di negara hukum. Boleh emosi, tapi ha-ha-ha, gaya guyu tadi itu, kan? Gaya guyu, seperti dulu kami bikin narisan itu, gaya guyu, jadi memang itu diciptakan. Kenapa gaya guyu, Bang Naga? Yang tidak dapat juga harus kemuyuk. Ya, walaupun itu ketawa. Nah, kalau kita dikongsi, nggak dapat. Oleh, namun orang-orang juga kemuyuk. Ya, benar-benar, kira-kira begitu. Itu, jadi itulah kira-kira besar. Oke, Makasih, ini masalah penjaga stabilitas lah ya. Antara suai poinnya seperti itu. Nah, mungkin itu yang ada di istilah orang Padang ya sedikit ya. Dimana bumi dihinjak, disitu langit dijunjung-junjung. Terkadang, saya itu punya saudara, punya teman. Di kompleks, dia nyanyi main kita. Karena orang bangsa itu terkenal. Kalau berdua dia mencatur, kalau bertiga-berempat dia menggitar. Iya. Nah, saya bilang, kamu jangan nyanyi batak di situ. Ya, tolonglah kalau di sana kiri-kanan kita ada, ya, sahabat kita dari Celokon. Ya udah, cobalah lagu dangdut atau lagu pop. Jadi jangan idealisme pribadi yang teman ditonjolkan. Itu dulu dalam sehari-hari kita dalam bergaul. Iya. Iya kan? Nah, di kompleks juga seperti itu saya bilang. Nah, ini tolong dipelihara. Jadi, kalau kita itu ya berbau raja. Jadi, kita ini, oke, kalian ada empat orang, lima orang. Ada dua orang di situ yang tidak orang Batak, misalkan. Harga yang dua orang, pakai bahasa Indonesia. Ini jangan dihantam blep, pakai bahasa Medan. Nah, ini yang saya bilang. Terus terang, di karyawan saya, itu mayoritas orang Banten. Dan ada juga yang masih Batak-totok itu. Iya. Masih bahasa Indonesia, masih kaku. Kaku. Saya bilang seperti itu. Lu bergaul tuh sama teman-teman dari Cuadar, dari Perakul. Saya bilang gitu. Nah, iya bos, katanya. Nah, ini memang dalam sehari-hari menjaga kekompakan supaya tidak terjadi gesekan atau friksi. Nah, tekanan kan, kalau kita-kita ini jarang ya. Tapi tekanan anak-anak yang masih level di 20 tahun kebawah. Itu dipelototin aja, maaf tekanan. Kenapa lu pelototin-pelototin gua? Nah, ini. Jadi, saya bilang juga. Berusaha lah. Yang itu tadi, yang ilmunya tadi itu. Di mana Bumin Nijak, itu lagi. Budaya apa yang ada di situ, itu ikutin. Jangan kamu ke prinsip. Waduh, ini yang. Terus terang, diorang Batak banyak ini lah. Dan selalu saya kasih tau, jangan begitu. Nggak boleh. Iya kan? Kamu poli budaya itu di daerah sana. Nah, kalau kita di sini, tolong ikuti tiramanya. Sehingga, dan buat kesan. Bahwa kesan itu, orang Batak itu punya supan santun yang sangat tinggi. Mantap. Ya. Ya itu, sobat santun apa? Cara-cara bertemannya. Ya itu apa? Ada tiga ya, sobat santun itu. Elek Marburu, Manat Marburu Dubu, Somba Marhula-Ula. Pengen tau. Pengen tau. Pengen tau. Nah, ini memang dalam persahabatan, persaudaraan, dan pergaulan. Jadi, cara-cara ini, kita buat di masyarakat. Ini akan terpatri juga dalam bisnis. Ketika kita ngomongnya itu santun, terus amanah, itu enggak perlu pakai DP. Betul, betul, betul. Iya, Pak. Enggak perlu pakai DP, karena punya karakter. Dah, berangkatin. Dah, kerja dulu. Percaya. Sama abang-bapak pasti bayar, saya kerja dulu aja. Nah, ini makanya tadi, karena sopan santun tadi, kalau di orang Batak itu, diajirin itu tadi itu, sopan santun dan bersaudara itu, yaitu, kalau sama wanita punya tatakrama yang santun bicara. Ya, kan elek Marburu. Elek Marburu artinya apa? Kalau sama wanita itu, jangan-jangan dimarahin. Marburu itu? Iya, perempuan. Jadi, saya temen saya, saya temen saya, saya temen saya, saya temen saya, sama wanita, dia itu harus, dia anju itu apa ya, Pak? Dia anju di, apa ya? Di elek, apa ya? Di elek, di anju artinya, di ayomi. Di ayomi. Di ayomi. Di ayomi gitu, Pak. Itu elek Marburu. Nah, sama saudara, saudara kayak kesama lain saya. Ya, Sombah merulah-ulah. Artinya apa? Sama orang lain laki-laki yang masih saudara kita, apalagi masih saudara dari istri kita. Itu harus sopan santun. Contoh, kalau datang dia, kita lagi duduk. Kita harus berdiri. Silahkan duduk dulu. Luar biasa. Ya, kan? Kita layak. Itu nampaknya itu, Sombah merulah-ulah. Atau, Sombah merulah-ulah itu apa? Saudara dari yang lebih tua. Ya, ya, ya. Nah, saya belum duduk di sini. Waduh. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Jangan kayak Pak Blank. Kalau ketemu yang perempuan diamankan langsung. Jadi, saya udah paham. Mambo, Pak Blankon, kayaknya Abang Edison ini sama Pak Jepiter akan diundang di acara CDKT. CDKT, betul. Jadi, berbincangan dengan kehidupan toko. Kayaknya ini luar biasa ini. Menang-menang. Karena waktu kita juga ini ya, di atas ya. Siap gak abang ya? Apa gak luar biasa? Tapi, keterangannya ini, Mak, karena dia juga ketua. Ketua tadi itu, ketua Ikatan Batak Muslim. Provinsi Banten. Waduh. Jadi, keterangannya itu luar biasa. Di samping anggota dewa. Wah, juga berusaha. Di samping ya. Pak Jepiter mungkin yang terakhir. Krosis Tadman. Krosis Tadman, ya. Mungkin saya coba menambahi ya, tadi bahwa sebenarnya filosofi orang Batak itu, kebetulan saya juga membuat satu buku ya. Orang Batak kasar. Padahal itu tanda tanya. Tapi, membangun citra dan karakter gunakan tujuh pasangan Batak. Nah, ini ada bukunya nih. Kira-kira gitu ya. Nah, membangun citra dan karakter gunakan tujuh pasangan Batak. Nah, buku ini kebetulan sudah ada kata pengantarnya mantan gubernur Sumatera Utara Medan, ya. Kemudian, Pak Almarhum Arsafaat. Ada kata pengantarnya di sini, ya. Kemudian, Direktur Utama BDK Raktus Pancar Bujang. Jadi, kerendahan hati di orang Batak itu to be or not to be. Nggak ada. Harus dipaksakan. Harus, Pak. Siapapun dia, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, entah jendral, entah apa. Astanya, pokoknya di orang Batak, ya, kerendahan hati itu dipaksakan. Itu tadi. Dali yang datulu itu, Sumpah Marula-hula, Manat Marunga Tubuh, Elek Marungboru. Kepada hula-hula, kita begini, apa? Bintang 4. Apa? Bintang 4. Pak Gabyan dulu, Pak Gabyan jendral, ya. Waktu diboru dia, langsung dia nuci piring. Jendral, loh. Nah, jadi di Batak itu, to be or not to be, kerendahan hati itu dipaksakan. Harus. Bagi orang Batak yang tidak punya rendah hati, itu bukan orang Batak, mah. Jadi, kalau ada orang Batak yang tidak punya rendah hati, bilang, kamu bukan orang Batak. Menurut jahit dan tinamunan, kira-kira begitu. Walaupun orang Batak lemah, tapi kalau ngobrol berdua, kalian berat, teman-teman. Jadi, itulah namanya kerendahan hati dipaksakan dalam orang Batak. Itu dari dari lutur tadi. Nah, jadi, itu harus kita jubung tinggi. Makanya tadi saya bilang, jangan mengambil keputusan optik musik. Jujur, pergi dengan hati yang tenang. Nah, itu. Ketiga itu saya kira. Itulah kulit sepen. Semoga, ya, kota Celgoni semakin apa, berkembang dengan di bawah pemberitaan Bapak Wali Kota Herdi Agustian, ya. Ya, kebetulan Tugu Celgon juga ada di situ. Lapan kecamatan, kemudian enam tonggak misi-misi dulu, ya. Dibuat Tugu Celgon dan landmarknya itu sangat bermanfaat buat kereta Celgon. Wow, silahkan. Pak, ini. Oke, kalau kelasmen, apa? Klasmen? 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 Klasmen. Yang pertama, kalau Anda berbisnis, jangan lupa bayar utang. Biar bisnis Anda berhasil. Itu. Ini sih? Irta apa itu? Kalau Anda punya utang, bayar. Oh, itu. Yang kedua, jika Anda ingin punya sahabat banyak, berteman, jangan lupa ketika membicarakan tersegur dulu. Ya. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang kaya, tahu gak resenya apa? Gimana? Harus menabung. Jadi, berapun hasil Anda dalam pekerjaan, sisihkan untuk menabung di hari tua, maka Anda akan menjadi orang kaya. Terima kasih. Selamat menikmati. Tapi, Bang Edi, Pak Debitri, siap-siap dihutang lagi ya. BDKT ya. BDKT kita ini ya. BDKT yang terakhir, kalau PNKM yang mau toyol. Oke, sahabat Nugas TV, sangat menarik kita, walaupun kita hanya kurang lebih setengah jam lebih ya. acara BBS kita saat episode yang ketujuh, tapi mampaknya luar biasa. Tepat, sasaran dan pesan-pesan yang luar biasa. Kearifan lokal itu harus dipertahankan, walaupun dari daerah luar datang, baik dari negara Jepang ataupun apapun itu, pertahankan kearifan lokal. Silahkan Pak Pelangpon. Oke, makasih Bang Aga. Sahabat Nugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar, bincang-bincang bersama dengan sumber kami. Semoga semua menjadi perbicaraan buat kita semua. Di sini Pak Pelangpon tidak ada kata-kata banyak, sudah sangat jelas dan terang. Hanya satu, Jepang, negara laju, tidak pernah lupa dengan samurai dan kimono. Begitupun banten, saya harap majulah kota industri jangan pernah lupakan dengan ravek dan goloknya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.